Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alan wassalani Yulia Patimah YouTube channel nah dan baiklah di video kali ini ada pun untuk videonya itu seperti pada biasanya tapi disini itu kita bakal menggunakan aplikasi yang berbeda karena di nokos ini tuh bisa kita bisa mengulangnya kalau kita udah uninstall terus kita bisa install kembali untuk mendapatkan nokosnya namanya itu adalah freeconferencecell.com gitu nah setelah itu nanti tuh langsung masuknya tuh bisa melalui Gmail kalian atau bisa menggunakan Facebook kalian kayak gitu dan nanti bakal kayak gini langsung klik login atau create account aku pilih yang create account dan kita pilih yang seginap ini dan aku pilihnya itu pakai Gmail gitu nah nanti bakal muncul Gmail kalian kalian pilih salah satu aja karena di sini kita juga tidak menggunakan kata sandi ya kayak gitu nah mungkin kalau udah diperbarui atau ada yang menggunakan yang di baru itu harus menggunakan kata sandi nah dan ini dia ini tuh adalah nokosnya nah dan kita langsung klik aja yang protek itu dan kemudian kita klik yang insinkan dan untuk nokosnya itu diatasnya tinggal kita copy aja kalau misalkan kita pengen menggunakan nokosnya nah di sini juga itu terdapat nomor Indonesia nya juga kalau misalkan kalian mau share invite gitu juga itu bisa banget kayak gitu nah dan di sini tuh kalian bisa untuk ngatur di virtual fontnya atau di pengaturan yang ada di fontnya itu kayak misalkan di sini banyak ya pengaturan-pengaturannya nah dan ke fontnya itu kalau misalkan ada font itu ada historinya kayak gitu kalau misalkan kalian mau minta untuk win juga nanti tuh bakal di telpon kayak gitu nah dan ini dia ini nomor yang lainnya juga yang bisa kalian cobain untuk nokos kalian tapi di sini udah disediain satu nokos yang emang langsung bisa kayak gitu nah ini tuh untuk nokos yang dari berbagai negara kayak gitu dan disini untuk meetingnya juga aku disini pengen mengatur nah kalian itu di enablernya kalian yang pilih yang centangin kalau misalkan belum dan nomornya itu bisa langsung di copy disitu dan bisa langsung dipakai untuk nokosnya nah dan itulah tadi tutorialnya semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like comment dan subscribe juga ya dan aku akhiri mersiboku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga harimu menyenangkan